Baiklah kita poligami Bapak, jadi Bapak poligami atau enggak? Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu Pak, nggak bisa, nggak bisa. Ini pemberitaan begitu viral Pak, Bapak bisa-bisanya seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Saya itu dulu menikah sama... Bapak ngaku dulu, sebelum kita membuka sama-sama dan ini menjadi viral lagi Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan berdatangkan seorang narasumber yang tampaknya pemberitaan mengenai beliau dan juga keluarga begitu viral. Saya juga bingung, apa yang dilakukan oleh beliau. Tampaknya baik-baik aja, tapi ternyata... Sebelum kita bertemu dengan narasumber kita yang berikut ini, kita akan lihat apa aja pemberitaan mengenai beliau. Ini, 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 dan ini. Gemes? Saya juga gemes. Kalau gitu langsung aja kita akan berjumpa dengan narasumber kita, yaitu... ARI UNTUNG Bapak? Bapak ARI UNTUNG Bapak kenapa saya undang malah geleng-geleng-geleng-geleng? Awalnya gak sengaja, dicoba enak, dicoba lagi gak enak, dicoba terus. Bapak gak bisa, gak bisa, gak bisa kayak gitu Pak, gak bisa, gak bisa. Ini pemberitaan begitu viral Pak, Bapak bisa-bisanya seperti itu, apa yang Bapak lakukan? Bapak lalu, saya itu dulu menikah sama wanita. Ibu, saya dulu menikah sama wanita. Emang pernah sama pria juga? Enggak, Bu. Ibu jangan bikin bercanda dong. Saya dulu menikah sama wanita muda, Bu. Terus? Sekarang ternyata dia tua, Bu. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih atas kejujurannya ya Pak. Dulu saya nikah, kinyis-kinyis. Masih ABG, cantik. Sekarang-sekarang, kamu siapa? Kamu siapa? Maaf, sebelum Bapak bilang kayak gitu, Bapak sudah ngaca. Sebelum Bapak masuk ke studio ini, Bapak sudah ngaca, di depan ada kaca gede banget Pak. Iya, Bu. Bapak merasa muda terus, Pak. Maaf, maaf, maaf. Bapak merasa kerutan gak ada, Pak. Maaf, Bu. Bapak merasa kaca mata Bapak makin tebal atau gak sekarang? Bu, ini kontennya dadakan sih, Bu. Ini gak bisa sebeti 15 plus dulu. Bu, mohon maaf sebelumnya, pemirsa juga atas kegaduhan yang terjadi. Ini gaduh banget, Bapak, gaduh banget. Bapak kenal sama mertua Bapak? Kenal. Nah, Bapak? Saya sempat salaman dulu. Sempat salaman? Sempat salaman. Terus kalinya pertama kali salaman. Sah, udah gitu, Bu. Pernah tahu ya mertuanya yang tinggal di Palembang itu, Pak? Tahu, tahu, tahu. Udah nelfon, Bapak? Belum. Oh, belum? Coba tanya istri Bapak. Berkat kegaduhan yang Bapak buat, mertua Bapak nelfon istri Bapak. Menanyakan apakah berita tersebut benar atau tidak? Ya, jangan dibilangin yang aslinya dong, Bu. Hah? Jangan dibilang sesukunya. Terus? Harusnya gimana? Tadi harusnya gimana? Bilang aja enggak lah, Bu. Berarti istri Bapak yang salah? Istri Bapak salah. Istri Bapak salah? Saya Bapaknya ya? Serius, 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 saya tidak mau bercanda di sini ya. Saya tidak mau bercanda. Masa mertua saya bisa percaya sama berita kayak gitu? Bukan masalah percaya-gak percaya, Pak. Bapak minta maaf masalahnya. Bapak ngapain pakai minta maaf? Bapak ngelakuin kesalahan apa? Lebih baik minta maaf dan Bapak minta izin, Bu. Ini kok jadi serius ya, Pak? Curiga beneran ya? Curiga beneran ya? Coba Bapak bilang dengan jujur ya, Pak. Pak, pemberitaan ini di awal sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kenapa makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin berapi-api, berkobar-kobar ya, Pak? Kan biasa, Bu. Namanya media. Tahu kan kenapa saya udah gak mau lagi diwawancara itu? Karena itu, Bu. Paling ngomongnya sebentar. Nanti judulnya beda. Pas judulnya dibuat, terakhir untung melarat sejak hijrah. Nah, tinggal buzzer. Capture. Kok mendek? Ewan, enak ya. Wah, hijrah juga. Gala macam deh, Bu. Gitu. Emang hijrah enak gak, Pak? Hah? Hijrah enak gak, Pak? Iya. Melarat gak, Bapak? Sama hijrah? Aduh, 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 aduh. Aduh, ampun, ampun. Nikmat, Bu. Masya Allah. Awalnya saya coba enak. Saya coba lagi. Lah kok enak? Jadi, Bu. Itu di awal waktu saya makan sama istri saya. Makan malam di depan, di sebuah restoran di depan Masjidil Haram. Itu. Saya dulu merasa melihat istri saya tuh lagi riang banget. Karena hari itu dia katam Quran. Cair lah. Abis nangis-nangis, mewek-mewek. Terus makan banyak, kenyang, happy. Ya gitu. Istri saya enak gitu. Ibaratnya cara membahagiakannya cukup dikasih makan aja. Udah seneng dia. Lagi panjang. Senyum. Kemudian kelihatan lebih muda. Makanya saya bilang, Lagi makan bareng istri muda. Bukan itu maksudnya. Kenapa saya bilang istri muda? Daripada saya bilang, Lagi makan bareng suami tua. Daripada begitu istri saya, Maksud saya dulu. Maksud saya makan sama istri muda. Istri mudanya siapa? 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 Berita seperti itu, Pak. Ada yang dirahasiain gak sih sama ibu? Ibu siapa? Eh, sama istri saya ada yang dirahasiain gak sih? Ada gak yang dirahasiain? Ya mana saya tahu. Saya ibu. Istri bapak istri. Dulu, Pertama kali kenal istri saya, Saya ingat banget dulu. Dia jadi murid saya. Sekolah persyata. Emang bener muda berarti ya, Pak? Justru dia istri muda saya. Dulu saya udah punya pasangan pada. Tapi dia. Kok nyata ini? Enggak. Maksudnya dulu kan belum sah. Tiba-tiba tertarik dengan seorang wanita. Berarti cantik banget dong istri bapak ya. Istri saya itu waktu saya kenal pertama kan cantik banget. Matanya kelopaknya gak ada sebelah. Terus asli. Glember badannya gitu. Kanan kiri. Glember. Udah gitu. Ada antingnya di hidung. Aduh. Menarik lah. Itu kan lagi tren saat itu. Saya tahu tuh Pak. Istri bapak tuh ngikutin tren. Saya ingat waktu di awal-awal. Saya jemput dia di kos-kosan. Kita makan di Sarina. Di sebuah restoran. Kita makan di restoran itu malam-malam. Itu pasti restoran mewah ya, Pak? Mewah sih enggak gitu. Harga barangnya makanan yang murah. Cuma makannya kita di parkiran. Karena Bapak takut ketahuan sama... Sama... Jangan-jangan temennya lagi makan disitu. Kalau aku makan ketahuan. Kalau aku lagi pendekatan sama istri saya waktu itu. Emang penuh ke... Iya, dulu juga udah masa vakum. Udah masa vakum memang. Emang Bapak pikir kita daging apa? Ada di vakum? Iya, udah masa vakum. Jangan berat-berat-berat-berat-berat ini. Bentar. Jangan sampai ada cerita lagi. Nih, gara-gara ini doang. Dulu emang... Iya, dulu enggak ada. Tapi udah vakum. Menurut deketin ada cewek itu. Aku deketin gitu. Nah, pas aku ajak makan. Makan di parkiran. Emang takut ketahuan. Suatu saat, saya dulu ajak dia ke sebuah tempat hiburan gitu. Datang kesana. Prek bareng dia. Teg. Ternyata, dia pulang bareng mantannya. Sama dengan gue, Sama, Bu. Datang bareng saya pulang mantannya. Sakit, Bu. Saya juga sakit, Bu. Udah, udah. Udah, sampai situ aja. Sampai situ, ya. Oke, cukup. Kita lanjut ke berita viral. Begitu banyak. Cocok enggak sih, gue gitu. Baru udah acara peniru, Sudah kan? Berita ini, ya, ya. Begitu banyak, Sampai masuk ke TV. Sampai istri bapak diundang. Pas ditanya acaranya, Kita mau bahas tentang apa? Tentang keharmonisan rumah tangga. Ya, bagus dong. Tentang kebersamaan. Pas datang-datang. Bagaimana menurut Anda berita viral tersebut? Ya, iya. Itu bagian dari... Saya kaget, dong. Bu, yang bikin berita kan bukan saya, Bu. Medianya, Bu. Yang bikin berita. Jadi, medianya bikin berita. Pakai caption itu di-repost sama Ustaz. Ustaznya kaget. Gitu kan. Nah, ternyata cover sama istri isinya beda. Apa cover sama istri? Cover sama istri? Cover sama istri beda. Bukan cover sama istrinya beda. Kalau cover sama istrinya beda, Saya nggak di sini, Bu. Nggak di sini, Bu. Di bawah, di skeset. Jadi, cover sama istrinya beda. Saya nge-repost aja. Dapet dari mana tuh? Oh, saya repost aja. Gitu. Emang kan saya suka-suka... Apa namanya? Bapak sih suka bikin posting-posting. Namanya bercandaan, Bu. Bercandaan. Ternyata bercandaan tersebut jadi bahan. Gitu. Berarti semua bercandaan Bapak itu bisa dijadikan bahan untuk dioseng-oseng sama orang gitu? Memang kita tahu ya ada... Apa namanya? Ada tukang gorengan di luar sana. Pakai HP? Itu tukang basuh pakai HP banyak. Yang lagi cari bahan. Lagi cari-cari bahan. Soalnya mau bahan... Cari bahan soal kasus yang lagi rame mengenai alat mandi itu. Ada odol, ada sampo. Nggak bisa. Terus kemudian mau cari bahan mengenai apalagi ya. Mengenai yang lagi rame mungkin kenaikan... Kenaikan... Tirai ya, tirai. Kenaikan tirai gitu. Nggak bisa juga. Dia bingung. Apa ya? Akhirnya ketemu di situ. Berarti emang Bapak tuh enak buat digoreng-goreng, Pak. Saya juga gak senang. Makin garing, makin crispy, makin enak, Pak. Cuma Bapak pikir istri Bapak. Saya pikirin, Pak. Isin saya. Oke. Kali ini saya punya bukti. Bukti yang ini merupakan... Authentik sekali ya ini ya. Apa? Yaitu ada bukti... Foto nikah. Kita coba lihat. Foto nikah apa yang terjadi di sini. Bapak harus jujur... Dengan apa yang sudah saya dapatkan di dalam box hitam ini. Bapak ngaku dulu. Sebelum kita membuka sama-sama. Dan ini menjadi viral lagi, Pak. Bu, saya cuma nikah sekali. Beneran. Nikah sekali... Atau cewek di jalan Pak Jopalembang. Waktu kawinan suntingnya. Nyangkut. Orangnya kalau ngorok sembarangan. Sudah berat kan, Pak. Hidupnya, Pak. Sudah susahkan kejuangannya ya. Kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur tuh. Pantang ngomong. Sekali ngomong. Bubar. Kamu apa itu? Pasang kayak memuntah aja. Pokoknya kalau isi saya. Kalau lagi tidur. Itu saya rasa. Saya rasa. Saya rasa. Itu saya gitu. Asal sebelum dia ngomong. Jangan sampai ngomong sepatah katapun. Bapak pernah nanya nasib istri Bapak gak sih, Pak? Gak perlu saya tanya. Dia udah happy sama saya. Saya bila tidur gitu. Rasa kayak lagi ngimpi. Ngimpi ke jebak di sepi tank gitu. Pas nenguk, gak tau isi saya lagi nafas. Saya gak tau itu. Yaitulah. Isi saya. Bapak gak apa kalau misalnya Bapak? Apa isi Bapak tuh kenapa senyak banget kalau tidur? Gak perlu tahu. Gak perlu tahu. Kenapa kita jadi buka-bukaan aif ya? Bapak gak sengaja-ngaja ketawa. Emang tidur saya begitu, Bu. Itu tandanya. Saya bingung kenapa kalau Bapak tidur lemes mulutnya, Pak. Itu, Bu. Karena saking lelahnya otot bibir saya tuh. Saking lelah. Kemudian kenangan. Entuh. Saya sampe kadang bingung gitu loh. Baik, baik. Serius. Kita kembali ke black box. Apa ini, Pak? Dia gak tau Ibu yang bawa ke sini. Lah, siapa Bapak? Siapa Bapak masuk-masuk ini? Itu foto dikahan. Bukti, Bu. Ini bukti. Bapak, emang begitu, Bu. Astagfirullah. Bapak. Karena Bapak. Istri Bapak harus ngebalesin itu. Ada akun yang bikin sebel dia. Oh, Ibu nyaut-nyautin akun itu? Enggak sih, sebenarnya males. Cuma karena menurut saya, it's not important. Apa yang dibalas kalau ini gak important? Karena dia mau bawa sesuatu yang menurut saya important for me. Oke? Boleh pas momennya aja, Pak. Satu. Dua. Tiga. Eh? Apa sih ini? Banyak bungkusan? Ini saya tahu. Saya belum pernah buka. Oh, ternyata. Katanya barang bukti. Coba kita lihat ini ya. Presented to Rico The Series. Rico The Series. Ini bukan cerita untuk. Ini Rico The Series. Yang cerita untuk mana? Yang cerita untuk. Ini salah. Salah bahasa ini. Ini yang cerita untuk. Aduh. Panitianya gimana sih? Jadi maksudnya, kita belum dapat Pak. Godbatan. Ada pesan. Ada di meja. Di bawah. Di bawah. Aduh. Ini Rico The Series. Aduh. Ini mah kaget juga. Kenapa Rico The Series? Ya Alhamdulillah. Tapi yakin gak? Kita untung ada. Ada kita udah lewat 1 juta, Mi. Justru karena terima kasih para buzzer-bazer itu untuk memopulerkan akun kita. Terima kasih. Luar biasa. Aduh. Alhamdulillah. Saya cuma kasihan doang sebenarnya. Sama para buzzer-bazer itu ya. Dah jangan disebut. Kesian. Apa namanya? Senang deh. Alhamdulillah teman-teman. Dalam waktu pandemi justru kita dapat 5 button. 3 silver, 3 silver, 2 gold. Oh iya. Kok aku gak tau? Iya. Jadi ada di. Kita ada 3. Belum dibuka. Nah ya itu bener. Eh. Gak usah biarin. Gak apa-apa. Itu dia teman-teman. Karena memang syutingnya ini kayaknya datakan. Saya gak tau mau syutingnya apa. Tiba-tiba ada beginian. Iya bener. Karena narasumber kita tiba-tiba. Jadi sih. Langsung dipotong di tempat dong. Oke. Apa prosesnya? Oke. Alhamdulillah. Jangan sampai dua kali prank juga nih. Bener tuh. Bismillah. Teman-teman. Terima kasih untuk supportnya. Ini juga dong Pak Dini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Tuh dapet kartu dari siapa nih Rika. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini dari Susan Wojiki. Susan Wojiki. Iya. Bismillah. Jadi mulai saat ini ke depan. Besok di studio kita. Udah bisa mulai di Pajang ini. Gitu. Alhamdulillah. Ini kita udah pencapaiannya jadi kapan ya? Sebenernya udah lama dateng ya? Udah lama dateng ya. Cuma kita baru terima aja. Tuh. Tuh. Masih bagus. Iya. Doain dalam waktu beberapa bulan lagi akan meraih 2 juta ya. Amin. Pokoknya buat teman-teman. Boleh langsung di subscribe aja. Yang banyak. Ajak teman-teman. Yang keluarganya semuanya. Boleh langsung di subscribe. Karena tentu saja. Dengan bantuan kalian dan juga support kalian. Dikin kita tuh jadi semakin semangat. Kita insya Allah akan terus menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah juga banyak inspirasi yang bisa kita dapetin. Bukan cuma hoaks. 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 Dan kira-kira apa aja ya mungkin mau diangkat lagi. Apa namanya. Perbincangan seputar apa. Ya mungkin buat teman-teman ngerasa. Wah ini cocok banget nih. Wah ini pas banget. Silahkan monggo. Dan bisa viralkan. Jangan cuma bisa viralkan sesuatu yang gak bermutu dan gak bermanfaat. Udah lagi ke poligami Bapak. Jadi Bapak poligami atau enggak? Lanjut lagi. Jawab sesungguhnya. Poligami itu ada dalam syarat Islam. Apakah saya poligami atau tidak? Itu hanya Allah yang tahu. Hah? Maksudnya gimana Pak? Kok jadi syarat makin deg-deg-degannya Pak? Enggak maksudnya gini teman-teman. Ibaratnya kami ini gak menentang poligami ya. Iya betul. Apalagi ini udah dalam syarat Islam. Jadi ibaratnya cuma memang poligami itu butuh ilmu. Dan ilmu kita belum sampai. Satu itu apakah saya poligami itu tidak? Saya bilang enggak. Kadar Allah. Allah punya takdir yang ada di tangan Allah. Kita gak pernah tahu. Tapi insya Allah. Menikah itu adalah menjaga. Menjaga sebuah pernikahan adalah kewajiban. Bener kan? Iya kok pake bener kan? Nanya sama saya Bapak. Sudah nyaman diri Bapak. Pialanya iblis itu mau menceraikan suami istri. Karena kalau suami istri menikah. Semua kegiatan yang dilakukan bersama. Itu berpahala sebuah hidup. Ya kan? Berarti setelah menikah. Orang menikah. Hidup baik-baik aja. Udah pahala terus tuh. Nah. Menjaga pernikahan. Itu sebuah hal yang wajib. Bagi seorang suami atau istri. Berpoligami adalah sunnah. Bagi pria. Jadi kita diwajibkan mendahulukan yang wajib. Nah. Baru yang sunnah. Baru yang sunnah. Baru yang sunnah. Kalau sempat ya. Enggak lah sayang. Kalau sebenarnya teman-teman. Ini mau tetep begini. Iya, bentar. Sebenarnya teman-teman ya. Saya sebagai seorang pria. Seorang laki-laki. Itu kan imam. Ibaratnya. Kawam. Boleh ngomong biasa aja, Pak. Nanti digoreng lagi, Pak. Iya, iya. Saya sebenarnya gak takut sama istri saya. Mau poligami atau enggak. Saya takut sama anak-anak saya. Galak-galak banget. Amat istrinya takut, ya? Iya, iya. Takut-takut. Takut-takut-takut-takut. Takut-takut. 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 Aku takut-takut. 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 Kamu mau naikin level di pedes. Aku kipas-kipas. tapi intinya adalah sebenarnya saya selalu percaya sama suami saya mau ditanya kalau dari sisinya Mbak Fenita sebagai istri setuju gak misalnya Mas Ari poligama atau apa atau dengan poligami sendiri saya memang poligama saya gak pernah mau nentang karena memang ada di syariat agama kita gitu ya dan menjalankan poligami itu bukan sesuatu yang gampang sulit sekali tapi terkadang orang menganggap bahwa apapun itu itu pasti salahnya salahnya adalah di poligami karena mereka hanya berpikir untuk syahwatnya doang tapi padahal ke tugasnya itu berat sekali karena dia harus adil harus adil bagi manusia bisa gak seadil itu nah saya juga percaya kepada suami saya insya Allah jadi kalau saya mau nyari poligami jawaban saya pastinya tidak jadi kalau misalnya mau silahkan coba aduh tapi sekarang gini mungkin ada sedikit pencerahan buat teman-teman semuanya ya bagaimana sudut pandang seolah-olah kata poligami sesuatu yang momoknya jelek itu salah besar gitu itu adalah sebuah hal yang disunahkan dusu dalam rangka menganggap derajat wanita sih sebenarnya untuk dengan poin-poin tertentu jadi untuknya perasaran mau silahkan belajar kenapa kita sengit banget sama poligami sedangkan kita orang pacaran biasa-bisa aja gitu padahal pacaran jelas bersinah banyak penyakit disitu poligami sah sehat juga gitu walaupun kita belum sanggup lakuinnya ya kita tutup ini nanti akan saya pajang ini klarifikasi aja berarti ya ya elah apakah diklarifikasi segala besok digunting lagi orang bilang wah padahal senang kan diviralin maapak bu kita juga sibuk ngosong urusin begituan udah capek kita juga sampai disuruh naik lantai satu, dua, dua, tiga, tiga, disuruh syuting sini gua mau ngurusin mau peki mau apa banyak keertiannya ya pak bu yaudah ya ini poligami kenapa jadi rame gitu kan tapi orang kesannya terlalu ngegas gitu ya kita jadi malah kita jadi malah justru senyum temen-temen semua yang ngegas sama kita gak sepaham sama kita atau juga mungkin memang hatersnya kita gak apa-apa temen-temen kita juga bukan orang yang sempurna juga gitu yang apa namanya lepas dari kesalahan kita juga banyak salah pantes juga kalau kita mau di ada yang hate sama kita yang sebelah sama kita boleh-boleh aja gitu kan itu juga kita gak bisa nahan orang untuk suka atau benci sama kita nah itupun kita doakin semua-semua yang udah nyerang atau juga mungkin hate common sama kita kita doakin banyak rezekinya kemudian sehat keluarga berrejeki yang halal dan semoga kita bisa selaturahmi ya betul dan saatnya kita juga ditransfer pahala amin amin pokoknya kita maafin sebelum tidur kita maafin semua kita gak marah sama orangnya benci sama orangnya gitu cuma mungkin agak sedikit menyayangkan kenapa sifat-sifat itu ada tapi sebenarnya kita gak merasa terganggu mudah-mudahan bisa kita bertemu dengan sosial yang lebih baik gitu ya insyaallah gitu dan kita bisa siapa tahu jadi tetangga di surga ya amin ya udah kalau gitu kita tutup terima kasih buat teman-teman semua yang udah memberikan perhatian luar biasa dari awal ada beberapa yang tahu bahwa itu huak sampai akhirnya ada juga yang kemakan sampai mereka harus menanyakan tapi alhamdulillah doa begitu banyak untuk kita jadi sekali lagi mohon doanya aja semoga kita tetap menghilangkan terus dan buat teman-teman juga semoga sehat diberikan keberkahan dan diberikan segala urusan dunia maupun di akhirat kelakar insyaallah ya oke kita tutup mohon maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ntar dulu ntar ya ntar dulu ntar ya ntar dulu ntar ya ntar gua telpon ntar pak 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 ini istrinya pak 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 hehehe Terima kasih telah menonton!